Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Carilah Tuhan selamat ia berkenan ditemui Berserulah kepadanya selamat ia dekat Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya Dan orang jahat meninggalkan rancangannya Baiklah ia kembali kepada Tuhan Maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita Sebab ia memberi pengampunan dengan lipah Berserulah kepadanya selamat menikmati Dan orang jahat menikmati Yang kau berikan untuk memuji nama-Mu Untuk menyembah-Mu dan untuk bersaksi utama Kami mohon kira yang Tuhan hadir dalam acara perbaktian kami ini Kosankan pikiran kami dan siapkan hati kami Dalam riman dan siapkan hati kami semula Ditani kita pada sabat pagi hari ini terdapat di dalam Yaukubus 1 ayat 2 sampai dengan 4 Saudara-saudara, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imammu itu menghasilkan ketekunan Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun Saudara-saudara, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imammu itu menghasilkan ketekunan Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun Ur ratangan lempri Terima kasih setuju Terima kasih. 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 Masmur 105 ayat 1-4. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih. 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 Tuhan. Tuhan. Orang kami yang saat ini masih mengalami Sakit dan penyakit Berdoa untuk Bapak Bupukmu Berdoa untuk Bapak Limpiah He Dan juga Ibu Berdoa untuk Ibu Kuatri Ibu Herman dan yang lain-lain Tuhan yang dia dapat kami sebutkan Mereka yang masih berkumpul dengan sakit Dan penyakit Kiranya kemurahan Tuhan akan Menyatakan jamahan tanganmu Yang penuh dengan kuasa Tuhan akan menurutkan Untuk memberikan kesihatan kepada mereka Berkali kami yang hadir pada saat ini Tuhan yang di dalam setiap Perkumpulan kami Kami rindu untuk datang Memenuhi undang Tuhan Menyerahkan seluruh beban kami ke dalam tangan Dan Tuhan akan memberikan Kelegaan kepada kami Saat ini Bapak Kami akan tiba di dalam doa pribadi Masih-masih kami Kiranya Tuhan berkenan mendengarkan seruan Yang lahir dari kami Bapak Engkau mendengarkan seruan yang lahir dari hati kami Segala persoalan Kami serahkan semuanya di bawah kami Karena kami percaya Tuhan punya solusi yang terbaik Di dalam setiap perkumpulan kami Terima kasih Kau berkenan mendengar Terima kasih Kau berkenan menjawab doa kami Karena kami Aturkan doa ini Di dalam satu namanya Tuhan Yesus Kristus Tuhan Dan Juga selamatkan Dan Juga selamatkan Dan Juga selamatkan Amin Amin Kembalilah kepadaku Maka aku akan kembali Kepadamu Firman Tuhan Semesta alam Tetapi Kamu berkata Dengan cara bagaimanakah Kami harus kembali Bolehkah manusia menipu alam Namun Kamu menipu aku Tetapi kamu berkata Dengan cara bagaimanakah Kami menipu engkau Mengenai persembahan Persepuluhan Dan persembahan khusus Kamu telah kena kutub Tetapi Kamu masih menipu aku Ya Kamu seluruh bangsa Bawalah seluruh persembahan Persepuluhan itu Kedalam rumah Perbendaraan Supaya ada persediaan Makanan Di rumahku Dan ujilah aku Firman Tuhan Semesta alam Apakah aku tidak Membukakan bagimu Tingkat-tingkat langit Dan mencurahkan Berkat kepadamu Sampai berkelimpahan Malayah ketiga Ayat 7 sampai 10 Seringkali Kita hanya membaca Malayah di pasal 3 Ayat 9 dan 10 Karena mengandung janji Mengikuti Penatalayanan yang setia Namun Jika Kita meruangkan waktu Untuk membaca Ayat-ayat sebelum Dan sesudah teks Biasanya memperluas Pemahaman kita Tentang Ayat-ayat Yang dipertanyakan Sebagai contoh Jika kita kembali Kembali ke Malayah ketiga Ayat 7 Dan kita Mulai disana Kita melihat Bahwa Penghancuran Israel Telah dijaga Oleh belas Kasian alam Tetapi Tuhan berbicara Kepada mereka Tentang dosa mereka Dan meminta mereka Untuk kembali Kepadanya Mereka ingin Ingin tahu Bagaimana Mereka harus Melakukan itu Tuhan Menunjukkan Kepada mereka Bahwa mereka Telah menipu Menipu dia Dalam persepuluan Dan persembahan Dan saat itulah Dia meminta mereka Di ayat 9 Untuk Mengembalikan Semua persepuluan Keberbendaraan Dan memberitahu Kepada mereka Bahwa berkat Akan meniputi Singkatnya Menjadi penatalayan Yang setia Adalah cara Bagi Israel Dan kita Hari ini Untuk kembali Kepada Tuhan Adalah Penatalayanan Adalah ibadat Itu adalah Melamping Tuhan Sebagai pencipta Penyedia Dan Pemelihara Semua Dan menempatkan Dia Pertama dalam Segala hal Termasuk Keuangan kita Itu juga Menunjukkan Bahwa hati kita Adalah miliknya Semua kita Kembali kepada Tuhan Hari ini Melalui Penatalayanan Yang setia Selamat menikmati 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 Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati 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 Bapak bapak ibu semua Sahara bersahabarakat Teman-teman sekalian Senang sekali saya bisa Melihat boja-boja anda lagi hari sahabat ini Dan saya harap kita semua Baik-baik saja Tapi yang terpenting kita mempunyai hati yang Bersyukur pada Tuhan Pada hari sahabat ini Ancas Moro adalah gereja Saya Saya akan mengerti saya di Ancas Moro ini Dan sudah sejak kecil saya disini Walaupun saya tidak Tinggal disini sementara ini Tapi keangkutan saya masih di Ancas Moro Dan ini bukan pertama kali saya berkorba disini Akhir kali saya berkorba disini adalah 30 tahun lalu Waktu masih berkorba jiri Jadi kalau anda heran kenapa Saya berkorba pada hari sahabat ini Terutama tentang pendidikan Ya saya juga heran Waktu saya masih Berkuliah Ada mata kuliah umum Yang namanya public speaking Yaitu mata kuliah yang mengajarkan bagaimana berbicara di depan umum Di public speaking Saya ingat salah satu prinsip dari mata kuliah ini adalah Jangan pernah memulai pembicaraan dengan permintaan maaf Jangan memulai pembicaraan dengan sebuah excuse Atau mengatakan Saya bukan orang yang tepat untuk berbicara Blah-blah segala macam Tapi hari ini mungkin saya akan langgar peraturan itu Karena saya sadar saya Cukup bergubung untuk berbicara disini Saya merasa saya ini bukan pakar pendidikan Saya belum pernah menjadi seorang administrator sekolah Dan tema pendidikan Cukup fokus cukup sempit Tapi juga di saat yang sama luas Jadi tidak mudah Tapi saya ingat-ingat Bagaimanapun juga saya adalah produk dari sistem pendidikan Advent ini Mulai kelas 1 SD sampai lulus SMA 12 tahun Saya bersekolah disini di Ajas Moro ini Kemudian setelah saya lulus Saya sempat keluar masuk universitas Dulu hobi saya roll out Sampai akhirnya saya menemukan jurusan yang pas Yaitu jurusan musik Namun jauh di negeri seberang Di Amerika Serikat Tepatnya di Southern Adventist University Yaitu Universitas Advent bagian selatan Dan disitu pula saya menunjuk pendidikan Advent Lagi selama 3,5 tahun Jadi saya sudah mengecap pendidikan Advent Di barat Tapi juga di sini Di Indonesia sini Di Ajas Moro ini Baik Saya beri judul pembicaraan saya hari ini Pendidikan Advent kembali ke fokus Kembali ke fokus awal Nah Kadang-kadang supaya kita tahu Arah dan tujuan kita itu kemana Atau kita ini Jika kita adalah sebagian dari satu pergerakan Adakah ini kita tahu fokus awalnya Fokus awalnya kenapa Organisasi ini didirikan Kenapa Lembaga pendidikan Advent Pertama-tama didirikan Itu akan membuat kita tahu Kemana tujuan kita yang sebenarnya Bahkan sebetulnya sebagai umat Advent pun Sangat-sangat berguna bagi kita untuk tahu Paling tidak sedikit sejarah gereja Advent kita Karena kalau tidak begitu kita mengira Gereja Advent ini hanya sebuah Denominasi belaka Bedanya hanya tidak makan babi Tidak merokok Berbakti pada hari sabat Itu saja Tetapi Ada sesuatu yang lebih Ini adalah sebuah Gerakan yang spesial Yang Tuhan Yang Tuhan tumbuhkan sendiri Kalau kita mengelak sejarahnya Nah demikian pula dengan pendidikan ini Kalau kita melihat sejarahnya Kita akan tahu Apa fokus awal Dari pioner-pioner kita Waktu mereka mendirikan Sistem pendidikan Advent Baik Kita mulai saja Pendidikan Advent Kembali ke fokus Dari semua lembaga-lembaga Advent Yang kita tahu Yang utama adalah General Conference Atau organisasi Percepakan pendidikan dan kesehatan Atau medis Saya mau tanya kira-kira Kalau Anda Mengira-ngira kira-kira Lembaga mana yang didirikan terlebih dahulu Biasanya yang didirikan terlebih dahulu Karena fokus yang paling utamanya Kira-kira yang mana Baik Yang pertama adalah Percetakan Tahun 1849 Yang pertama pencahayaan Yang kedua kira-kira Percetakan sudah ada paling awal Sebetulnya Sebelum General Conference General Conference baru didirikan Pada tahun 1849 1863 Paling tidak Diorganisir Pada saat itu Tahun 1863 Anggota gereja Advent Kurang lebih Kalau saya tidak salah 1000 sampai 1500 orang Pada saat itu sudah mulai bertumbuh Nah kita harus berpikir Mulai dalam konteks Tahun 1844 Apa yang terjadi Di tahun 1844 Ada kekecewaan ya 22 Oktober Berikutnya Berikutnya apa Kesehatan Atau medis Tahun 1866 Dan yang terakhir baru Pendidikan Pendidikan yang terakhir Tahun 1873 Kalau kita hitung kembali ke 1844 Hampir Hampir 30 tahun Hampir 30 tahun setelah Gerakan Advent Mulai Baru didirikan Lembaga pendidikan Kenapa Kalau oleh terakhir Apa tidak penting Sekarang mari kita pikir Kembali Ke konteks Pemikiran kita Di tahun 1844 Pada saat itu Umat Advent Yang setia Setelah kekecewaan Mereka Walaupun mereka kecewa Sakit Yesus tidak datang Tetapi mereka Sebetulnya Masih berharap Yesus datang Mereka hanya tahu Oh kita perhitungan Kita saja meleset Tetapi Yesus ini Bisa datang Masih datang Dalam waktu yang Sangat amat dekat Mungkin bisa bulan depan Mungkin bisa tahun depan Dua tahun lagi Tiga tahun lagi Pokoknya Dekat sekali waktunya Yesus akan datang Segera Jadi Buat apa Memikirkan Sekolah tinggi-tinggi Anak kita yang masih Kecil-kecil Buat apa di sekolah Tidak usah repot-repot Di sekolah Karena itulah Tidak terlalu Diperhatikan Pada awalnya Sistem pendidikan kita Dan bahkan Banyak yang mengira Banyak berpikir Kalau Orang yang memikirkan Pendidikan Yang mulai Menyekolahkan anaknya Itu dianggap Bapak Wah Anda tidak punya iman Anda pikir Yesus tidak akan datang Yang fanatik Akan dilakukan Jadi malah mendapat Satu pertentangan Namun akhirnya Pada tahun 1872 Setelah kurang lebih 30 tahun Mereka mulai berpikir Kok sudah 30 tahun Sejak kita mengalami Kekecewaan Yesus belum datang Mungkin ada baiknya Kita mulai memikirkan Anak-anak muda kita Dan pada tahun 1873 Pun Tua-tua gereja Pada saat itu Pimpinan-pimpinan General Conference Dan tua-tua gereja Sudah mulai apa? Sudah mulai umur Sudah mulai Tua Sehingga mereka Mulai memikirkan Siapa yang akan Mengambil alih Ke pemimpinan gereja Jikalau Yesus tidak datang Dalam waktu 5, 10, 20 tahun lagi Misalnya Berarti apa Fokus yang pertama? Fokus yang pertama Dari pendidikan Advent Adalah Membentuk Pemimpin Masa depan Membentuk Pemimpin gereja Masa depan Tepatnya pemimpin gereja Inilah fokus alam Mereka bukan Mau mencetak orang yang Sukses secara agademis Atau orang yang Sukses berbisnis Tidak Tetapi mereka ingin Mencetak Pemimpin masa depan Dan selain itu Setelah Selain ini Mereka juga Mulai berpikir Mulai berpikir keluar Pimpinan pimpinan Kita sudah mulai berpikir Bagaimana kita akan Menginjil Kalau memang Masih ada waktu Sebelum Yesus datang Apa yang akan kita lakukan? Menginjil Untuk menjangkau Orang-orang lain Yang belum mengenal Kebenaran Dan fokusnya Penginjilnya lagi Bukan hanya di dalam negeri Bukan hanya di Amerika Serikat Dimana gerakan itu dimulai Tapi juga ke luar negeri Jadi fokus keduanya adalah Mencetak misionaris Dan penginjil Terutama Keluar negeri Nah Karena Dua fokus inilah Dua fokus utama inilah Gereja Pendidikan Advent kita Dibentuk Semua Curriculum mereka Sistem pendidikan mereka Desain sekolahnya Semua Didasarkan atas Dua hal ini Mungkin sekarang Kita pikir Ya Begitu-begitu saja Tetapi pada saat itu 150 tahun yang lalu Ini adalah Satu terobosan yang Cukup luar biasa Karena pendidikan mereka Tidak lagi memutamakan Akademik Tetapi mereka Mulai berat ke Pendidikan Alkitabia Mata pelajarannya Alkitabia Semua fokus pada Alkitab Dan pelajaran Alkitab Ditambahkan secara Banyak Ya Kedalam kurikulum Dan satu lagi yang Cukup unik Untuk pada masa itu adalah Pelajaran bahasa asing Living languages Yonya White katakan Anak muda kita Harus dilatih Untuk berbicara Living languages Maksudnya living languages Bahasa yang masih hidup Bahasa yang masih Dipakai Di negara-negara lain Mungkin bahasa Jerman Mungkin bahasa Prancis Mungkin bahasa Spanyol Yang dipakai Di Amerika Selatan Kenapa? Kalau kita melihat Pendidikan di Barat Terutama 150 200 tahun yang lalu Mereka banyak sekali Mengajarkan Bahasa yang kuno Seperti bahasa Grieka Misalnya Atau bahasa Latin Ini bukan bahasa yang Ini tidak Bahasa ini tidak dipakai lagi Hanya dipakai dalam Literatur Bahasa Latin Misalnya Jadi ini Dihilankan Oleh sistem Pendidikan Advent kita Hanya Mari kita belajar bahasa Yang praktis Bahasa yang masih Dipakai Bahasa yang Bisa digunakan Untuk menjangkau Bangsa lain Pikiran mereka Bukan hanya untuk Diris kiri sekarang Tetapi sudah mulai Berpikir ke Keluar Dan ke depan Jadi Pada saat itu Dihilankanlah Bahasa-bahasa Yunani kuno Bahasa Latin Yang tidak Tidak terlalu praktis Tidak terapan lagi Untuk Belajar bahasa Yang masih Dipakai di luar negeri Demi apa Jadi mencetak Misionaris yang Yang efektif Nah Ini pun mendapat Banyak tentangan Kenapa Karena banyak Tidak setuju Karena sudah begitu Sudah begitu Razimnya Begitu kuatnya Kebiasaan mereka Untuk belajar Dari sistem pendidikan Yang lama Yang dibawa dari Inggris Dari Eropa Sistem pendidikan yang lama Yang sudah begitu Mendarah daging Jadi pada saat itu Gereja kita Mendirikan sistem pendidikan Yang berbeda Berbeda daripada yang lain Fokus kepada Pengembangan karakter Fokus kepada Kepemimpinan Fokus kepada Pengetahuan kita Dan fokus kepada Misi Misi keluar negeri Jadi sampai disini Itu adalah Pendidikan kita Mempunyai satu Fokus yang Yang berbeda Adalah satu Terobosan Pada waktu itu Nah inilah Kurang lebih Fokus Mula-mula pendidikan Advent Yang awal Ya inilah Sistem pendidikan Advent awal Di dasarkan Rasa Alkitab Menghapus Pelajaran yang Tidak Alkitab Ya itu Banyak juga Mereka mempelajari Cerita-cerita Atau dongeng-dongeng Mitos Yunani-Kono Yang sebetulnya Merupakan Karya-karya literatur Yang luar biasa Yang megah Sekali tetapi Tidak berguna Untuk penginjilan Lalu fokus Kepengembangan karakter Dan ada program Pelatihan kerja Atau manual labor training Pelatihan kerja yang praktis Bekerja dengan tangan Ini satu lagi Hal yang baru Di saat itu Merupakan sebuah Promosan Tujuan utamanya Atau pencetak Misionaris Dan Dan pemimpin Bagian berikutnya Dari pembicaraan kita Pada hari ini Bagaimana Supaya kita bisa menjadi Lebih Fokus Kepada Kedua hal tersebut Terutama kita Sekarang yang juga Merupakan Turunan Dari sistem pendidikan itu Tetapi sekarang kita juga Kurang lebih Dalam konteks yang sama Kita juga sedang menghantikan Kedatangannya sesuai Kedua kali Dan berbicara mengenai pendidikan Tentu saja tidak lepas dari Pendidikan sejati Yaitu paham True education Ini paham yang banyak sekali Dibicarakan oleh Dan yang baik Terutama dalam buku Pendidikan Education Nah kalau menurut buku pendidikan ini Kurang lebih Ada Dua atau tiga Definisi Pendidikan sejati Ciri-ciri yang harus Dipenuhi oleh sistem pendidikan sejati Saya mau tegaskan juga Pembicaraan saya pada ini Saya tidak mau Untuk menjadi idealis Saya ingin supaya Tujuan saya yang terutama pada hari ini Adalah supaya kita terbuka pikiran Seperti ini juga sudah membuka pikiran saya juga Tentu banyak kekurangan Bahkan pada Pada zaman itu pun Zaman yang kaya Waktu mereka merombak sistem pendidikan Mereka juga tidak bisa langsung berubah Dan banyak yang gagal Banyak sekolah yang gagal mengikuti Anjuran roh nubuat pada saat itu Banyak yang tidak bisa lepas dari kurikulum lama Yang tidak sesuai dengan Visi pendidikan Advent pada masa itu Tetapi Paling tidak kita mendapat Sebuah pandangan ya Atau Mendapat sebuah Keterbukaan pikiran Supaya kita bisa Implementasi paling tidak pelan-pelan Paling tidak kita sadar Dan yang paling lebih penting Daripada perubahan drastis Adalah adaptasi Karena situasi kita Di negara ini Di zaman ini pun Berbeda Baik Ciri-ciri utama pendidikan sejati Ciri-ciri yang pertama adalah apa Tujuan yang pertama adalah Keharmonisan perkembangan fisik Mental Dan rohani Keharmonisan perkembangan fisik Mental Dan rohani Ini diterjemahkan langsung Harmony Between The physical, mental, and spiritual Jadi keharmonisan Apa adalah keharmonisan Kalau dalam musik Keharmonisan itu Artinya keseimbangan Ada beberapa komponen Misalnya pada ruang suara yang kita dengar Ada suara satu, dua, tiga Mungkin suara empat Pada umumnya Semua suara itu harus apa Harus seimbang Harus harmonis Kalau ada satu suara yang terlalu keras Menutupi suara lainnya Tentu balansnya akan Tidak seimbang lagi Jadi keharmonisan perkembangan Antara fisik Mental Dan rohani Kalau saya mau tanya Menurut Anda sekalian Sistem pendidikan kita pada umumnya Masa ini Bukan hanya adsen Pada umumnya Kira-kira mana yang kurang Fisik Mental Dan rohani Mana yang kurang Ada yang bilang rohani Ada yang bilang fisik Atau mental Atau mental Hari ini yang akan banyak Saya bicarakan kepada Poin ini adalah Sebetulnya dari segi fisik Terutama untuk Pendidikan adsen kita Nah Mari kita baca Pendidikan berhubungan dengan Seluruh makhluk itu Dan merangkum seluruh Masa Adanya manusia Yakni perkembangan yang harmonis Antara daya fisik Mental Dan kerohanian Ini diambil dari Buku pendidikan Di halaman Yang ke-13 Perkembangan yang harmonis Antara daya fisik Mental Dan kerohanian Di atas tahu Semua orang tua Terutak suatu kewajiban Untuk memberikan kepada Anak-anak mereka Pelajaran jasmani Pikirani Dan kerohanian Ini dari buku Mendidik anak-anak Dari halaman 493 Di atas bahu siapa? Semua orang tua Bukan hanya guru Sebetulnya Bukan hanya pendeta Tetapi kepada Semua orang tua Terutak suatu kewajiban Untuk memberikan Kepada anak-anak mereka Pelajaran jasmani Pikiran Dan Rohani Jadi jelas ini Masih banyak kutipan lain Atau bisa hanya ambil dua Jadi jelas Menegaskan bahwa Pentingnya itu Keseimbangan Antara Fisik Mental Dan rohani Dalam pendidikan Baik sekolah Maupun Di rumah Sekarang Kembali lagi Kembali ke fokus Untuk melihat Sekolah yang Atau sistem pendidikan Yang seimbang Antara fisik Mental Dan rohani Mari kita kembali Ke sekolah Yang pertama Di dunia ini Dimana sekolah yang pertama Di dunia ini Sekolah yang pertama Di dunia ini Adalah di Taman Eden Inilah sekolah yang pertama Yang Tuhan tetapkan Sekolah ini Gurunya siapa? Tuhan sendiri Yesus sendiri Muridnya siapa? Manusia Adam dan Hawa Ruang kelasnya dimana? Di taman Eden Ya PRnya apa? PRnya Bercocok Taman PRnya adalah Mengurusi Taman itu Memperindah Taman itu Itu pekerjaannya Yang diberikan Kepada Adam Dan Hawa Kalau dari segi fisik Sekolah ini Memenuhi apa tidak? Memenuhi standar Ya Dari segi fisik itu Bekerja dengan Tungguan Di alam terbuka Mendapat sinang patahari Mendapat udara segar Dari segi mental Tentu saja Karena Harus berpikir Untuk Mengurusi Taman Allah ini Juga Tuhan Menugaskan Kepada Adam Untuk memberi nama Seluruh hewan Itu tentu Membutuhkan mental Yang seperti ini Secara rahani Tentu saja Mereka berkomunikasi Langsung dengan Tuhan Dalam buku pendidikan Halaman 22 Taman Eden Adalah Percontohan Akan apa yang Allah inginkan Terjadi Terhadap Dunia ini Dan Kujungnya adalah Sementara Umat Rusia Bertambah Dalam jumlah Mereka harus Mendirikan Rumah tangga Dan sekolah Seperti yang Diberikannya Mereka harus Mendirikan rumah tangga Dan sekolah Bukannya sekolah Rumah tangga juga Jadi pembicaraan kita Hari ini bukan hanya Kepada para pendidik Tetapi juga kepada Orang tua sekalian Bagi kita semua Rumah tangga dan sekolah Seperti apa yang Diberikannya Seperti Di Taman Eden Baik Kegiatan fisik yang Mendidik Kalau memang Harus ada Keseimbangan Mari kita bicara Tentang fisik Yang Umumnya Saya rasa Masih Dan kita tahu Masih kurang Dalam sistem pendidikan Kita ini Memang banyak Mendidik dengan Ilmu pengetahuan Tapi bagaimana Dengan Sidi fisik Kegiatan fisik yang Mendidik adalah Gerak badan Atau exercise Yang saya masuk Gerak badan Di saya adalah Olahraga Ya bukan Saya tidak terlalu Berkecat tentang Sport Di sini Tentang Apalagi sport Berkompetisi Tapi itu Pembahasan yang lain lagi Butuh Banyak yang lain lagi Tapi exercise Misalnya berjalan Berenang Naik sepeda Tetapi Bukan sport Dalam hal Yang berkompetisi Karena Kalau kita Menggawa jiwa Kompetisi Kepada Olahraga Maka Fokusnya Akan lain lagi Dan banyak juga Karena Kompetisi Maka orang Melatih dirinya Begitu kerasnya Sampai melangkaui Batas-batas normal Apa yang bisa Dilakukan oleh Tubuh kita Dan saya tidak bilang Sport itu buruk Tidak Saya Itu terserah Anda Itu bisa menjadi hal yang baik Karena tentu Aspek gerak badan Tetapi Janganlah kita membawa Aspek Kompetisi Kedalam Gerak badan Yang kedua adalah Bercocok tangan Jadi Aspek fisik itu Bukan hanya Olahraga Tetapi apa Banyak hal lain Bercocok tangan Bekerja Dan macam-macam Nah kembali ke taman Aiden lagi Pekerjaan manusia Yang pertama adalah apa Bercocok tangan Tuhan menciptakan manusia Sebetulnya Sebagai makhluk fisik Untuk bekerja Dengan tangan Dengan temaganya Tuhan Sebetulnya Tuhan tidak menciptakan manusia Untuk bekerja dengan pikiran Dengan mental Memang kebanyakan dari kita Saat ini Di zaman ini Kita bekerja dengan apa Dengan mental Dengan pikiran Di kantor Dari pagi Sampai sore Berfikir terus Berhitung Melakukan negosiasi Semua mental Tetapi Tubuh kita ini Tidak Fisik kita Tidak pernah Mendapatkan bagian yang cukup Tuhan menaruh manusia Di Di sebuah taman Supaya ia bekerja Dengan Dengan tangannya Jadi bagi kita Yang bekerja sehari-hari Yang bersekolah Sehari-hari Berfikir Berhitung Pulang ke rumah Sudah selesai Baru kalau ada waktu apa Baru kita olahraga Atau kita harus meluangkan Waktu Untuk Berolahraga Ya itu Kalau ada waktu Kalau sudah kecapean Dan tidak ada waktu Paling-paling juga Kita tidak akan Berolahraga Tetapi rencana Tuhan Yang awal Menaruh manusia Untuk bercocok tangan Untuk bekerja di taman agent Itu sudah Kerjanya itu Sudah fisik Jadi pulang ke rumah Selesai kerja Tidak perlu lagi Berolahraga Karena kerjanya itulah Sudah melatih fisik Sudah melatih mental Dan sudah melatih rohami Baik Bercocok tangan Tidak ada lapangan pendidikan Keterampilan Yang lebih berfaedah Daripada Daripada apa? Daripada bertani Dan yang wajit sendiri Terima kasih Buku pendidikan 2019 Dia katakan Tidak ada lapangan pendidikan Keterampilan Yang lebih berfaedah Daripada Bertani Usaha besar Harus diberikan Untuk menciptakan Dan mendorong minat Dalam lapangan Pertanian Saat penciptaan dunia Kerja fisik Telah ditetapkan Sebagai berkat Yang membuahkan Perkembangan Kekuatan Dan kebahagiaan Perubahan kondisi dunia Karena kutub dosa Juga memperharui Kerja fisik Tetapi walaupun Dengan keresahan Kelelahan Dan rasa sakit Ia Kerja fisik Masih menjadi Sumber kebahagiaan Dan pengetahuan Sayangnya dalam masyarakat kita Pada zaman sekarang ini Kita kadang memandang Kerja fisik itu Sebagai apa? Kerjaan yang rendahan Kalau mau sukses Ya harus jadi White collar Bukan blue collar Harus menjadi orang yang Di bidang bisnis White collar Yang tidak bekerja dengan fisik Tetapi Di sini dikatakan bahwa Tidak ada lapangan pendidikan Keterampilan yang lebih berfaedah Daripada apa? Bertani Bercocok tanang Bertani Itulah sebetulnya Rencana awal Tuhan Untuk kita Manusia Dan Sewaktu manusia Jatuh dalam dosa Kita tahu bahwa Tuhan memutuk Tuhan memutuk Tuhan bilang Aku akan memutuk tanah Dan susah payah Aku akan bekerja Onak duri Akan menjadi bagianmu Apakah itu semata-mata Hanya Hukuman? Ada tujuannya Pemanjaan nafsu Dan selera makan Untuk mengembangkan kebiasaan Mengendalikan diri Jadi Mungkin sering kita menganggap Kerja berat Kerja berpeluh Itu sebagai satu Hal yang harus dihindari Tetapi sebetulnya Itu adalah satu berkat Yang Tuhan berikan Bagi kita Nah Soal percocok tanah ini Saya pernah merasakan Walaupun saya bukan Petani yang ulu Tetapi Saya pernah Selama satu tahun Saya percocok tanah Waktu itu saya Setelah saya lulus Saya Pindah dan bekerja di Wildwood Lifestyle Center Itu adalah sebuah Ministry Kesehatan Yang mengajarkan banyak Yang mengikuti Dengan dekat sekali Aturan-aturan Orang-orang nombor ini Dan disana kita Dianjurkan sekali Untuk bercocok tanah Malah kadang-kadang Dikasih sepetak tanah Kalau kamu mau Ini ambil Kamu bercocok tanah Disitu Jadi Setelah beberapa tahun Disitu Saya kan malas Terus saya melihat Teman-teman saya Disitu banyak Yang bercocok tanah Saya pikir saya harus coba Ini paling tidak Sekali waktu Saya harus coba Ini kurang lebih Tahun 2017 Jadi di sebelah rumah saya Itu ada Tanah yang kosong Nganggur Saya pikir Nah tahun ini Saya akan coba Untuk Bercocok tanah Jadi bulan April Mulai saya gali Itu tanahnya Setelah tanya-tanya Jadi pacul aja Jadi tanah itu Saya gali Setengah mati kerjanya Tanah itu keras Apalagi di daerah Saya situ tanahnya Seperti tanah piat Harus digali Lalu diberi pupuk Kadang-kadang kita Beri kompos Dari hutang Daun-daun yang sudah mati Ditaruh disitu Digubur selama beberapa minggu Dan akhirnya Mulai bercocok tanah Dan saya bisa katakan ya Bercocok tanah itu memang banyak Banyak yang saya belajar Dalam satu tahun itu Saya bercocok tanah Yang pertama adalah Terutama mematih kesabaran Zaman sekarang Kita hidup dengan Semua serba instan Cepat sekali Dan kita kalau lapar Tinggal apa? Tinggal gojek ya Go food Cepat Gampang Langsung dapat langkah Tetapi bayangkan Orang yang hidup Dari tanah Masyarakat yang masih Katakan agrimitif Yang masih hidup dari tanah Berapa lama Baru mereka bisa mendapat makanan Dari bulan-bulan Saya tanam kentang Di bulan April Dapatnya bulan Agustus Empat bulan kemudian Tanam jagung juga demikian Jadi kita harus bersabar Selain itu apa? Banyak sekali pelajaran kerohanian Yang bisa didapat Dari percocok tangan Biji itu Harus digubur dulu Harus mati dulu Sebelum dia bisa berbuah Satu biji jagung Di tanah Dapat berapa biji jagung? Ratusan kan? Satu jagung saja sudah berapa? Lusinan Dan satu tanaman jagung Menghasilkan beberapa Buah jagung Jadi dari satu biji Satu terdua yang kita taruh dalam tanah Akan tumbuh berhapus-hapus Itu banyak sekali pelajarannya Seperti kita Kalau biji kita Kita mematikan Biji kita sendiri Maka buah-buah kita Akan juga semakin Banyak Dan satu lagi yang saya pelajar Yang saya ingat Saya mendapat Faidahnya adalah Kalau kita Bercocok tangan Kita sangat bergantung Kepada alam Kita Kalau tidak ada hujan Kita resah Kalau kebanyakan hujan Kita pusing juga Kalau ada topan Waduh Stres Pernah sekali Kebun saya ini Diserai oleh Rusa Dimakan Sebetulnya saya tidak sempat makan jagung Karena jagung saya dimakan rusa Waduh Stresnya minta ampun Mabuk saya Lalu itu saya mengerti Kenapa orang bisa bunuh binatang Ya karena Tanaman yang sudah kita rawat Berbulan-bulan Dimasukin Di hijak-hijak Dicuri oleh rusa Jadi Harus memikirkan Bagaimana cara menjaga rusa Baru kaisakan malamnya Saya taruh radio Di situ Dimainkanlah radio Biar ada suara manus Tidak ada rusa lagi Tapi kita tergantung Kepada alam Kepada hujan Kepada senar matahari Kepada angin Dan Dan saya bayangkan Kalau kehidupan saya ini Tergantung kepada Kebun saya ini Kepada Sawah saya ini Maka saya akan Lebih rajin berdoa Pada Tuhan Tolong kirimkan Ayo Tuhan terima kasih Untuk hujan Terima kasih Untuk sinar matahari Terima kasih Untuk tanah yang sungguh Banyak sekali Yang bisa dibajari Dan terutama Pada saatnya panen Wah itu sudah Saat ditunggu-tunggu Saat kita menggali Lalu yang keluar itu Kentang Waduh Memang jauh lebih enak Makan makanan Yang kita tanam sendiri Daripada Yang kita beli Jadi itulah Beberapa berkat Dan itulah yang Tuhan ingin Ajarkan kepada kita Selain itu Merawat Sebuah kebun Juga Membutuhkan kerja fisik Berpeluh Berkeringat Setiap hari Harus mencapul Harus mencaputi Alam-alam Yang selalu tumbuh Demikianlah Mereka yang menganggap kerja itu Kerja fisik Mereka yang menganggap kerja itu Sebagai satu kutuk Sekalipun itu disertai dengan rasa sakit Dan penat Sedang memanjakan Satu kesalahan Sekali lagi Saya tidak Bicara supaya Minggu depan kita Rombak itu Pelataran parkir Betonnya dihancur Dan kita tanam Jagung Itu bukan maksud saya Tapi maksud saya Pikiran kita sedikit terbuka Mungkin kita bisa lakukan di rumah Kalau punya lahan Mungkin bisa taman gantung Apalah Maksud Tapi yang penting Pikiran kita Bisa terbuka dulu Karena ini juga bukan saya yang bicara Ini adalah dari Puan Buat itu sendiri Kegiatan fisik berikutnya Yang mendidik adalah Keterampilan Yaitu practical word Apa itu practical word? Keterampilan Pendidikan keterampilan Atau manual training Harus mendapat lebih banyak perhatian Sekolah-sekolah harus dibangun Untuk melungkapinya Dengan fasilitas yang terbaik Untuk memperkembang fisik Dan pendidikan keterampilan Tangan Industrial training Pendidikan Harus dapat Apa pekerjaan Yesus Waktu di dunia Selain meninjil Tukang kayu Dia sebetulnya Magang Tukang kayu Bapaknya Dan saya yakin Yesus pun Sempat mendapat Perhasilan Dari pekerjaan tangannya Sebagai tukang kayu Apa pekerjaan Masuk Baus Membuat tenda Dan dia menyokong Ministrinya Dia menyokong Pelayanannya Dengan hasil Dari Hasil tangannya itu Membuat tenda Jadi inilah Gegetan fisik Yang Yang berguna Kita mempunyai Saya tahu Ada sebuah Pantiasuhan Di India Yang didirikan oleh Saya kenal orang ya Di India Jadi Mereka Bukan hanya Mengajarkan akademis Tapi selain akademis Yang laki-laki Diajarkan Membukuhkan Sebeda motor Diajarkan Nolas Yang perempuan Diajarkan menjahit Membuat pakaian Membuat roti Untuk kemudian Dijual Kalau Anda tahu Sekolah para nabi Yang didirikan oleh Nabi Elia Anda bisa baca Di buku Raja-Raja Tapi sekolah Para nabi ini Murid-muridnya Yang mau menjadi nabi Mereka apa? Bekerja dengan tangan Utapah Untuk membiayai Sekolah mereka Keterampilan Sehari-hari Banyak cabang Ilmu Mengetahuan Yang menyerap Waktu para pelajar Yang tidak penting Bagi kegunaan Atau kebahagiaan Saya akan ulangi nabi Banyak cabang Ilmu Mengetahuan Yang menyerap Waktu para pelajar Yang tidak penting Bagi kegunaan Atau kebahagiaan Tetapi Sangat penting Bagi tiap Pemuda Untuk mempunyai Keterampilan Yang mendalam Tentang tugas Wajiban Sehari-hari Mungkin Siswa kita Pandai Berhitung Dalam ilmu Ketahuan Tetapi Kalau sweda motor Yang rusak Bisa tidak peduli Atau Kalau ada kerang Bocor Paling-paling Kita panting Untukkan Alangkah baiknya Kalau kita bisa Memberi Keterampilan Yang berguna Sehari-hari Untuk Para Siswa kita Sekarang lagi Ini bukan sesuatu yang gampang Diimplementasikan Ada sekolah kejuruhan juga Tetapi Paling tidak kita Sadar Dan orang muda pun Kita harus sadar Mungkin kita bisa belajar Lebih tentang Keterampilan sehari-hari Saya juga Saya juga merasakan Ini ketika saya Pindah Keluar negeri Ke Amerika Serikat Saya tidak punya uang Di situ Sebagai seorang Mahasiswa Saya beli mobil Karena butuh mobil Di situ sebagai transportasi Belinya mobil murah-murah Tentu saja Kalau beli mobil murah Bekas Apa? Perlu perbaikan Radial taurnya Bocor lah Bagasinya Tidak bisa nutup Asnya harus diganti Semua kita kerjakan sendiri Akhirnya saya mau tidak mau Saya belajar Memperbaiki mobil itu Dengan teman-teman Karena biaya yang montir Di luar negeri itu Mahalnya minta antur Di sini masih murah Dibandingkan di luar negeri Beli under deal-nya murah Tetapi Yang lebih mahal itu Biaya tenaga kerja Sangat mahal Sekarang pun di tempat saya Kalau tidak salah Sejam itu 70 atau 80 Untuk Biaya montir Biaya tenaga kerjanya saja Jadi Sampai sekarang pun Saya masih mengerjakan Mobil saya sendiri Sebisa mungkin ya Untuk kalau kerjaan berat Tidak bisa Tetapi karena kondisi itulah Saya terpaksa belajar Kegiatan fisik yang mendidik lainnya adalah Tidak ada Pendidikan 2016 Tidak ada yang lebih penting Dari keterampilan Memasak Demi kesehatan Dan kebahagiaan Seisi rumah tangga Jadi mari kita mulai memikirkan Keseimbangan Kita sudah sekolah Berjam-jam Ya Mungkin Ada baiknya kita mengajari Anak-anak kita Untuk apa Lebih terampil Dalam Dalam kehidupan rumah tangga Sebetulnya Untuk mempersiapkan Orang muda itu Menikah Sekolahnya di mana Di rumah tangga Belajar memasak Di rumah tangga Belajar mempersi rumah Ya di rumah tangga Memasak juga Saya juga salah Saya dulu keluar dari rumah Pergi bersekolah Di luar negeri Tidak tahu sama sekali Bagian mana masak Tidak bisa masak sama sekali Jadi pada saat liburan Liburan musim panas Yang lamanya 3 bulan Sekolah tutup Tidak perlu melakukan di kantin Jadi apa yang saya milih Saya beli 2 dus mie instan Dan anu Dan kacang merah Kalengan Saya pikir Selama 3 bulan Yaudah ini saya makan Saya tidak punya uang Untuk makan di kapitalia Saya tidak punya uang Untuk makan di luar Saya beli itu Tetapi untunglah Saya punya teman Yang suka masak Teman laki Suka masak Jadilah Saya diajari masak Sama dia Walaupun saya sekarang Bukan jurur masak yang baik Jangan minta makan sama saya Jangan datang ke rumah Minta saya masakan Tetapi paling tidak Untuk saya sendiri Masih bisa bertahan Walaupun bukan talenta saya Bukan kegambaran saya Tetapi perlu Biarpun orang laki pun Biarpun Anda tidak suka Tetapi ini satu Keterampilan yang sangat Diperlukan Dan saya tahu Sekolah ini ada Masih ada pelajaran Tata Mungkin ya Masih ada ya Kalau bisa dilebihkan Jamnya boleh Siapa sih yang tidak suka makan Poin berikutnya adalah Jadi yang pertama Dalam melatih Keharmonisan antrafisik Mental dan rohani Berikutnya adalah Melatih siswa Berpikiran mandiri Adalah pekerjaan pendidikan Yang benar Untuk mendidik orang muda Menjadi pemikir Dan bukan sekedar Pemantul Pikiran-pikiran Orang lain Pendidikan halaman 17 Orang muda harus Dididik menjadi pemikir Bisa berpikir Secara independen Bukan sekedar Pemantul pikiran-pikiran Orang lain Kalau saya boleh Bilang Selama saya bersekolah Sebetulnya sekolah kita Diajarkan apa Kebanyakan apa Menghafal Apalagi Saya besar di era Orde baru Mentalitas Kita orang Indonesia ini Ya sudah Kalau dibilangnya begitu Jangan membelantah Terima Kalau dikasih tahu guru Jangan Jangan Dia harus dipertanyakan Ini fakta Ini yang benar Harus diikutin saja Tetapi ini sebenarnya Tidak mendidik kita Untuk menjadi orang yang berpikiran Dan diri Ketika saya berkuliah Keluar negeri Saya melihat Setiap kelas Yang saya duduk itu Selalu ada Paling tidak beberapa Mahasiswa yang Bisa melumumatkan Pikirannya Bisa melumumatkan pendapat Kadang-kadang mempertanyakan Saya pikir Kok mereka banyak ide Kok saya Ya betul Tetapi mereka Tanyanya Cukup Berpikiran luas Dan saya pikir Apa mungkin Karena Mereka sudah dari kecil Dari sistem pendidikan Di barat Yang sudah Di encourage Jadi didukung Untuk Atau tidak Dilarang Untuk bertanya Untuk memungkinkan pendapat Dan Waktu itu saya Ambil kelas sejarah Kita tahu sendiri kan Kalau kelas Mata pelajaran sejarah Itu paling banyak Menhafal Tetap Jadi saya ambil kelas sejarah Saya hafalin semua itu Tetapi waktu ulangan Ujian yang ditanyakan apa Bukan hafalannya Yang ditanyakan Menurut Anda Mengapa Kerajaan Cina saat itu Maju di bidang teknologi Dibandingkan apa Di saat zaman bertanya Menurut Anda Kenapa begini Menurut Anda Kalau Kerajaan ini Menyerang kerajaan itu Apa yang akan terjadi Saya Mati Saya tidak berpikir seperti itu Saya hanya ikut Fakta yang ada di buku Tetapi Pertanyaan-pertanyaannya Membuat kita berpikir Jadi mungkin Guru-guru sekalian Mungkin bisa Mulai Sadar akan ini Mungkin ulangan-ulangan Bisa dilubah sedikit Pengayaan-pengayaannya Jadi Melatih kita untuk berpikir Mandiri Berpikir independen Pendidikan yang benar Adalah melatih siswa Untuk berpikir Dan berpendapat Pendidikan True education Adalah melatih siswa Untuk berpikir Dan berpendapat Bukan hanya Menjejali dengan Informasi dan fakta Pendidikan yang benar Berlandaskan imat Atau faith base Dan pendidikan yang benar Tetapi pendidikan yang palsu Berlandaskan dengan Keraguan Atau kritisi Pendidikan palsu yang pertama Juga terjadi Di Taman Eden Dan kita Setan Apa Memberikan benih-benih Keraguan terhadap Hawa Sesungguhnya Kamu tidak akan mati Yang Tuhan bilang Itu tidak benar Hawa-wanya berpikir Jadi yang Saya ingin Sampaikan disini Betul kita harus Melatih Siswa kita Berpikir mandiri Tetapi juga Ada balansnya Harus mengikuti Pedeban-pedeban Jangan sampai Berbentangan dengan Pedeban-pedeban Alkitab kita Jangan sampai Berpikir mandiri Tetapi Mengkritisi Segala sesuatu Baik Saya harus terus Yang berikutnya Usaha pendidikan Adalah sama Dengan usaha Penebusan Usaha pendidikan Dan usaha Penebusan Adalah sama Sekali lagi Dari buku pendidikan Halaman 30 Dalam arti tertinggi Usaha pendidikan Dan usaha Penebusan Adalah Satu Karena itu Kalau usaha pendidikan Berhubungan langsung Dan keselamatan Berarti Prinsip mana Yang harus Dijadikan dasar Prinsip-prinsip Alkitab Harus menjadi Standar utama Dalam pendidikan Ayat inti kita hari ini Polos 2 Ayat 3 Sebab di dalam Dialah Tersembunyi Segala hata Hikmat Dan pengetahuan Saya ingin Beri satu contoh Yang praktis Kenapa Alkitab Harus menjadi Dasar pendidikan kita Harus ditanamkan Kuat-kuat Di dalam Siswa-siswi kita Kita sekarang Hidup dalam Sebetulnya Kita sekarang Bukan hidup di Jaman modern lagi Kalau menurut Istilah akademisnya Kita sekarang Hidup di jaman Post-modern Atau Pasca-modernisme Jaman modern itu Tahun 1900 Sampai 2000 Tahun 2000 ke atas Kita hidup dalam Jaman pasca-modernisme Setelah modernisme Kalau kita bicara Pake pasca-modernisme ini Yang dimaksud adalah Orang sekarang Sudah mempunyai Pola perpikir yang berbeda Dibanding dengan Abad 20 Jadi generasi yang berikutnya Ini Milenial ini Mereka sudah mulai Mempertanyakan Nilai-nilai Atau Nilai-nilai moral Atau Nilai-nilai normal Kehidupan Yang kita anggap Sudah Betul Di masa yang lalu Ini mulai dipertanyakan lagi Saya akan jelaskan sedikit Jadi yang Yang dipertanyakan sekarang adalah Apakah ada Kebenaran yang mutlak itu Atau absolute truth Orang mulai memikirkan Kebenaran itu mungkin Tidak ada yang mutlak Kebenaran itu relatif Jadi misalnya Apa yang anggap anda Anggap benar Buat saya itu Bertu benar Apa yang anda anggap salah Buat saya Belum tentu salah Kita mempunyai standar Berbeda-beda Tidak bisa dipukul rata Yang saya mau tanya Alkitab itu Kebenaran mutlak Atau kebenaran relatif Mutlak Tuhan mengatakan Jangan bersinah Berarti bersinah itu apa Salah Titik Tetapi kalau orang yang mempercayai Kebenaran relatif Buat dia Itu buat kamu salah Buat saya Mau sama mau kok Gak apa-apa Atau Ada juga yang relatif Karena kultur Misalnya ada kultur yang Membolehkan Poligami Misalnya Ada kebudayaan yang membolehkan poligami Kalau saya orang yang berpercaya Kepada relatifisme Saya akan bilang Ya gak apa-apa Karena menurut kebudayaan Dia boleh Ya untuk saya Ya terus ada dia Saya akan toleransi Tetapi Alkitab katakan apa Tidak ada Benar ya benar Salah dan salah Jadi akibat Sekarang isu-isu Atau Perbincangan-perbincangan lagi Hot topic Di negara-negara barat Sekarang Tentang relatifisme Adalah tentang aborsi Aborsi Ini masalah moral Banyak sekali Bicarakan sekarang Berikutnya adalah Paham evolusi Kita sudah tahu itu Banyak dipertatangkan Di sekolah-sekolah Di luar negeri Mereka Mulai berusaha Banyak orang berusaha Untuk Menenyahkan Alkitab Tapi diajarin evolusi Yang berikutnya adalah Homoseksualitas Orang Transgender Mungkin kita yang di Indonesia Kita sebenarnya di Indonesia Masih aman ya Kita masih negara yang Sangat kuat Sangat kuat agamanya Agama mayoritas itu Masih melindungi kita Dari semua Paham-paham ini Tetapi Saya yakin Dalam beberapa tahun Medatang Hal-hal ini akan Semakin Relativisme Akan semakin Masuk ke dalam negara ini Terutama dengan Jaman internet Saya beri contoh Ini adalah Sample Majalah National Geographic Dari bulan Januari 2017 Saya punya bukunya Di rumah Sebenarnya Yaitu Yang edisi ini Judulnya adalah Revolusi Gender Atau revolusi Jenis kelamin ya Revolusi Gender Kalau Anda lihat Sample yang di sebelahkanan ini Itu Laki atau perempuan Itu adalah Anak laki-laki Yang berusia 10 tahun Yang sudah mau Menjadi perempuan Dan ini adalah Relativisme Yang menganggap Kalau dia memang Merasa dia Mau menjadi perempuan Ya tidak apa-apa Sehingga banyak orang yang Rasa Saya ini lahir dalam Tubuh wanita Tetapi sebenarnya Saya ini laki-laki Atau sebaliknya Dan dianggap itu Tidak apa-apa Jadi sekarang Sudah Sudah mulai berkentang Di negara-negara Barat terutama Bahwa Mereka menolak Anggapan bahwa Gender itu Hanya dua Jenis kelam itu Hanya dua Laki dan perempuan Mereka tidak terima Itu lagi Mereka berpikir Jenis kelam itu Ada banyak Itu sebuah spektrum Bukan hanya Laki dan perempuan Misalnya gambar ini Dari majalah yang sama Ada 15 orang Ya maaf Kalau gambarnya Sangat Sedikit mengganggu ya 15 orang ini Mengklaim dirinya Mempunyai gender yang lain Bukan Bukan laki Atau bukan perempuan Jadi ada yang namanya Non-binary Non-binary Maksudnya Tidak bisa Saya tidak bisa Dikolongkan Dalam laki atau perempuan Ada yang namanya Cisgender Ada yang Female Transgender Male transgender Atau transgender Laki Transgender Wanita Ada juga yang Androgyny Ada juga yang Agender Agender Tidak mempunyai Gender Saya bukan laki Bukan perempuan Saya ingin Banggirnya apa Mas Atau bukan Dan banyak juga Yang bisa Gender fluid Gender fluid Maksudnya Bisa berubah Jadi kalau hari ini Saya laki Iya saya berpakaian Seperti laki Besok saya Beda lagi Saya berpakaian Seperti wanita Karena Seksualitas itu Ada dalam diri Saya sendiri Saya menolak Nilai-nilai Sosial Yang sudah Yang sudah Bagu Selama beberapa Abad Karena Sebetulnya Norma-norma Benar Pasalah itu Ada dalam diri Saya sendiri Begitulah kurang lebih Pandangan Relatifis Dan terus terang saja Kalau tidak ada Alkitab Bagaimana kita Kita mau berpegang Pada apa Anak muda kita Generasi yang berikutnya Akan dibombardir Oleh Faham-faham Seperti ini Walaupun sekarang Di Indonesia Kelihatannya aman Tetapi apa yang mereka Lihat di internet Dan apa yang akan Terjadi beberapa Tahun kemudian Akan menjadi Sangat Membingungkan Menacaukan Jadi Ada satu Contohnya Ada satu Supermarket Di Amerika Yang akhirnya Memolehkan Karena Sekarang Homoseksualitas Sudah dilegalkan Di Amerika Jadi Franchise Supermarket Ini memolehkan Misalnya Saya orang laki Saya masuk ke kamar Madu wanita Boleh Dan sebaliknya Sangat Akhirnya Terjadi Kekacauan Protes Segala macam Akhirnya Sangat Amat Kacau Dan saya juga Lihat tren ini Ya maaf ya Adik-adik Bagi yang suka K-pop Apa itu K-pop Korean pop Ya Saya lihat Banyak sekali Yang bintang-bintang Selebritisnya Yang cowok Tapi cantik-cantik Semua Jadi Sudah mulai Mengaburkan Antara Gender Laki-laki Dan keempat Jadi Mulai membingungkan Jadi hati-hati Makanya penting Sekali kita Menggunakan Alkitab Sebagai Standar Absolut Karena dunia ini Adalah menjadi dunia Semakin lama Semakin relatif Semakin Membingungkan Kita perlu Satu pegangan Yang sangat Teguh Yang tidak bergoyak Dan disitulah Sistem pendidikan kita Masuk Yaitu Menetapkan Alkitab Sebagai Standar Absolut Jadi Kalau boleh saya Simpulkan Sebagai penutup Fokus pendidikan Advert adalah Pembangunan Karakter Kristen Membentuk Pemimpin Masa depan Fokus awalnya Dan Mencetak Misionaris Atau Pengabar Injil Dan pendidikan Yang sejadi A true education Akan berusaha Memborong Keharmonisan Perkembangan Fisik Mental Dan rohani Membuka Pikiran siswa Untuk berpikir Mandiri Dan Tahu Usaha pendidikan Adalah juga Usaha Penelusaha Pada tahun 1938 Dokter Dokter Yamagata Dan Francis Miller Yang Maksudnya itu adalah Ketua Uni Jepang Dokter Yamagata Adalah Direktur Pendidikan Advent Di Jepang Mereka Menghadap Kementerian Pendidikan Di Jepang Dan bertemu Dengan Seorang Pejabat Yang bernama Dokter Mizuno Dokter Mizuno Ini adalah Direktur Pendidikan Sosial Dan Keagamaan Di Jepang Di Jepang Pada saat Pada saat itu Di Jepang Sekolah-sekolah Gereja Sekolah-sekolah Kristen Banyak Ditutup Oleh pemerintah Atau Tidak Diperbolehkan Sehingga Kedua orang ini Direktur Pendidikan Advent ini Menghadap Ke Pejabat ini Ke dokter Mizuno Minta Supaya Apa Supaya Jangan Ditutup Sekolah kita Diperbolehkan Lalu Apa Jawab Dokter Mizuno Dia bukan Seorang Advent Dia bilang Saya tahu Sistem pendidikan Kalian itu Saya tahu Sistem pendidikan Advent Karena saya Sudah baca Buku pendidikan Dari Menyonya Ellen White Dia bilang Kalau Anda Mengikuti Seluruh Apa yang Dituliskan Menyonya White Maka Anda Tidak punya Alasan untuk Khawatir Tetapi Apabila Anda Tidak mengikuti Buku pendidikan Ini Maka Anda tidak Ada alasan Untuk Membuka Sekolah Sama dengan Kita hari ini Kita pun Sekolah kita Mungkin bukan Yang paling Besar Paling top Tetapi Tujuan kita Bukan untuk Mendirikan sekolah Yang paling top Tujuan kita Bukan juga Untuk Bersaing Dengan sekolah Sekolah lain Tujuan kita Bukan juga Untuk Mendirikan Mendapatkan Murid yang Sebanyak-banyaknya Kita sudah tahu Apa tujuan kita Yaitu Mengembangkan manusia Yang Yang balance Untuk Menciptakan Misionaris Misionaris Penginjil Mungkin Bukan Misionaris Dalam arti Yang Yang Sempit Tetapi Misionaris Dalam Dalam Segala jenis Bidang Kalau Anda Mau menjadi Dokter Mau menjadi Seorang guru Menjadi Seorang Bisnesmen Semua itu Bisa menjadi Misionaris Semua Tuhan Butuh Misionaris Di segala Bidang Misionaris Adalah Sebuah Lifestyle Mindset Bukannya Pekerjaan Dan itulah Tujuan sekolah Kita Jangan berkecil hati Kalau misalnya kita merasa Banyak kesulitan yang kita hadapi Tuhan pun selalu Apa Memilih yang lemah Untuk Mempermalukan Yang Satu peribu Satu peribu Satu peribu Tujuh Tuhan memilih Yang bodoh Di mata dunia Untuk mempermalukan Yang pandai Tuhan memilih yang lemah Untuk Apa Untuk mempermalukan Yang pandai Tuhan pun memilih Bangsa Israel Yang begitu lemah Bangsa yang kecil Yang dijajah Bangsa Buddha Untuk apa Untuk membawa perangannya Ke dunia Dan saya harap Semua ini Pembicaraan kita hari ini Hanya bisa membuka Pikiran kita Dan membuat kita Untuk ingin belajar Lebih lanjut Kita mempunyai Satu filosofi pendidikan Yang cukup unik Yang mungkin Kita tidak sadar Tapi kalau kita Telusuri sejarahnya Dan kita Belajar lebih pendalam Buku Nyonya White Terutama buku Education Akan banyak sekali Filosofi Mungkin bukan penerapannya Tetapi filosofi Yang bisa kita ambil Dan kita bisa adaptasi Mulai dari kecil Selangkah demi selangkah Dalam sistem Pendidikan kita Terima kasih Untuk perhatian Dan Saya harap Pembicaraan kita hari ini Dapat menjadi manfaat Bisa menjadi berkat Baik bagi Orang tua Murid Dan guru-guru Sekali Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.